Majelis Guru, Ustadz, Ustazah yang telah mengajar anak kami, membimbing, mendidik anak kami sehingga anak kami dapat menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesat Teren Dunia Al-Zahar ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di bawah pimpinan Ibu Yayasan tadi. Kami selaku orang tua atau wali murid cukup berbangga hati terhadap pendidikan di dunia Al-Zahar ini. Sama-sama kita dengar, kita saksikan bahwa di tingkat alia di dunia ini, di bawah pimpinan kepala sekolahnya Pak Sumnandar menunjukkan banyak sekali keberhasilan, banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat. Dengan dapat kita lihat, anak-anak santri-santriwati kita itu banyak sekali yang tahun ini yang dapat undangan ke perguruan tinggi-perguruan tinggi Pak Warit. Salah satu contohnya, alumni alia dinia Al-Zahar ini untuk tahun ini ada yang langsung diundang ke kedokteran unja di Jambi. Itu suatu kebanggaan kami selaku wali murid. Dan juga tidak kalah pentingnya dengan yang lain-lain. Ada yang dipanggil ke Unan, ke UNP, unja, dan macam-macam UIN. Kalau tidak salah, dari santri yang sekian banyak, lebih kurang 50 persen itu sudah aman untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sudah diundang. Berarti ini prestasi yang menunjukkan, yang baik sekali. Samputan Direktur Pendidikan Perguruan Dinia Al-Zahar Muara Mulu Ustaz Haji Muhammad Habis L. Yusufi, SPDI-MM Dengan segala hormat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Dinia Al-Zahar Muara Bungo, yang saya hormati, Bapak Pembina Yayasan Pondok Pesantren Dinia Al-Zahar Muara Bungo, yang saya hormati, Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Kepala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu, Kepala Divisi dan Kepala Sekolah, Perguruan Dinia Al-Zahar Muara Bungo, Jambi dan Tebu, serta yang kami banggakan seluruh mitra dalam mendidik putra dan putri kita semua, yaitu orang tua siswa, orang tua santri, wali santri, yang hadir pada kegiatan wisuda akbar kali ini, serta yang turut kami lepas pada hari ini, yaitu para wisudawan dan wisudawati, yang insya Allah sebentar lagi akan betul-betul merasakan mengarungi samudera kehidupan yang luas, tidaklah sesempit Dinia Al-Zahar ini, walau pikir kalian sudah terbentuk di sini, maka sudah saatnya anda semua dilepas untuk bagaimana mampu berenang di lautan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga sampai pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan kegiatan wisuda akbar perguruan Dinia Al-Zahar Muara Bungo, yang ini merupakan rentetan kegiatan terakhir, penutup daripada kegiatan wisuda akbar, yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 5 Mei yang lalu, sehingga pada hari ini berakhir pada tanggal 14 Mei kurang lebih di perguruan Dinia Al-Zahar Muara Bungo, Jambi dan Tebu ada sekitar 600 lebih wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada tahun ini. Salawat beserta salam, tak lupa kita bikiskan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala saygna Muhammad, semoga kita termasuk umat yang dipanggil oleh beliau di Amil Mahsyar nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada pagi yang berbahagia ini, tentunya banyak hal yang perlu kita sampaikan sebagai khutbatul wadah, sebagai salam perpisahan, pidato perpisahan daripada keluarga besar Dinia Al-Zahar, sekaligus sebagai penutup kegiatan tahunan, tahun ajaran 2017-2018. Dinia Al-Zahar memiliki standar tiga komponen penyidikan yang kita kenal dengan istilah 3T, aspek tilawah, taklim, dan taskiat nufus. Inilah yang terus kita kembangkan, sehingga dengan pembelajaran yang tiga ini, diharapkan anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, soleh untuk dirinya, dan soleh untuk orang lain. Jika satu kurang dari tiga T ini, maka bisa jadi solehnya hanya untuk diri sendiri, bahkan tidak bisa menyelekan orang lain, atau bisa jadi ilmunya hanya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan orang banyak. Kesombongan akan membakar diri-diri setiap orang yang ada pada dirinya kesombongan. Maka pastikan jauhi sifat sombong, jauhi sifat takabur, jauhi sifat merasa paling benar, dan jauhi sifat menyalah-nyalahkan orang lain. Karena tugas kita di Buka Bumi ini bukan untuk mencari pembenaran, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, tapi berusahalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan aspek yang ketiga adalah ta'lim. Sampai kapanpun, sekalipun kalian sudah menyelesaikan program dokter dan profesor yang kalian dapatkan gelar tersebut, itu bukanlah suatu hal yang menjadikan alasan kita untuk berhenti belajar. Karena pada intinya, sampai kapanpun, sampai kita dipanggil oleh Allah, ilmu harus terus kita kejar, harus kita pelajari, sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Presiden Obama, yang kita lihat, pensiun dari presiden di usia 55 tahun, dilanjutkan dengan dolar keramnya, yang baru menjadi presiden ketika di usianya ke 70 tahun. Ada orang yang lulus, wisuda S1 pada usia 22 tahun, tapi harus 5 tahun mencari kerja, sampai pada akhirnya 27 tahun baru mendapatkan pekerjaan. Begitupun sebaliknya, ada orang yang menyelesaikan S1 dalam usia 27 tahun, tapi langsung mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada juga orang-orang yang menjadi pemimpin di usia muda, tapi meninggal di usia 50 tahun. Tapi ada yang menjadi pemimpin di usia 40, meninggal di usia 90 tahun. Begitulah zona waktu. Setiap kita akan menjalani zona waktu kita masing-masing. Kalian harus mempersiapkan diri, untuk menghadapi, menjalani zona waktu kalian masing-masing. Orang-orang yang berhasil, karena mereka lebih dulu. Tapi kita, bukan berarti belum berhasil, bukan berarti tidak berhasil, tapi belum berhasil, maka persiapkanlah keberhasilan-keberhasilan kalian, yang harus sudah kalian rancang, mulai dari saat ini, mau jadi apa ke depan, akan kelihatan dari upaya keberhasilan kalian pada saat ini. Nasib memanglah di tangan kita, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, mau jadi apa ananda-ananda kita nanti. Tapi satu-satunya yang bisa menjamin nasib kita baik di kemudian hari adalah, bagaimana hari ini harus diupayakan dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan sebaik-baiknya. Barang siapa yang melakukan hari ini dengan maksimal, insya Allah masa depannya pun akan dituai, dengan maksimal. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Dan terakhir, ananda sekalian, jagalah alma mater kita dengan baik, jagalah identitas diri kita, kita semua adalah sebagai alumni, ingatlah ketika kalian mulai terkikis idealismenya di suatu saat nanti, ketika kalian sudah ingin mencoba-coba sesuatu hal yang buruk, yang kalian tahu padahal itu enggak bagus untuk kalian, ingatlah bahwasannya di dalam diri kita sekarang, sebentar lagi kalian akan disematkan satu gelar, yang ini merupakan gelar yang tertinggi, yang diharapkan akan menjadi bekal di tengah masyarakat nanti, yaitu sebagai alumni dinia Al-Azhar. Jagalah selalu nama baik ama mater kita, jangan melakukan hal-hal yang buruk, sehingga membuat pandangan orang buruk kepada kalian, sehingga kalau membuat pandangan buruk kepada kalian, akan membuat pandangan buruk kepada pondok ini. Itu yang harus kita pahami bersama. Cintailah dinia Al-Azhar, maka dinia Al-Azhar akan mencintai kalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi, our representative. Respectable, the region of Bunga, our representative. Respectable, majority, the lead of dinia Al-Azhar, Pindesyan, Umi Dr. Randa Hajah Rasmani, MSMPDN. Respectable, director education of dinia Al-Azhar, Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz L. Yusufi, SPMN. And honorable, all the happy audience. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena berkatnya kita bisa menghadiri acara wisuda akbar perguruan dinia Al-Azhar. Dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam, Tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Indad dirasah, la yafutu alainal khata' wal misyan. Walaki yu'allimunana bis sabri wal ikhlas. Wal-akhir, akulu syukuran jazakumullah khairan atlubu minkum al-afwa. Wal'ala hadhi haflatil wada' Tastati'u anta zidatadomunana. Wahada laisa al-akhir min kullih. Walakinna hadha awal tadbiri ila nahiyati jadidati fil hayati. Linujahidah wa nata'allamu wa nadau ila Allah Linayli amali aj'yali al-islam. Wasaan yakuna ilman nafian liddaulati wad-din. Wanastamirruhu ilal wujtama. Tayyib, kafa bihada kalami in wajattum khata' minni atlubu minkum al-afwa. Syukran ala husni ihhtimamikum. Ladies and gentlemen, all the happy audience, my establishment here so represent the world that Labyrinth haven't time to sing. The world of forgiveness and gratitude that cannot be described. The same goes, every meeting there will be over well. The time that all us to meet and the time that suffered us. Father and mother beloved, six years ago, still remember clearly in my mind. You escort me to the gate of this school with sincere heart and seos with an uneasy happy face because we'll separate with your child. However, all the sadness you hide so that your child can learn in the way of Allah. Thank you to all suffer, prayer and sacrifice you give us. Your struggle insha'Allah not be useless because alhamdulillah we can arrive at this place and fast with satisfactory value. All respected teachers, you are like a drop of water in the middle of desert. Give us the peach with the science you inherit. Give us happiness with the science you plant. Really, wonderfully, extraordinary that you'll be grateful to Allah to study in this school. In here, we get a love of knowledge, not only the work but also the hereafter. We met the great teachers who always lead us, not only with the science but also with sweet advice that research the soul. Tanpa terasa, hari terus berlalu, minggu terus berjalan, dan bulan pun telah mengantar, dan bulan pun terus berganti, dan tahun pun telah mengantarkan kita kepada acara ini, yakni, Wisuda Akbar Perguruan Dinia Al-Azhar. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh teman-teman saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, yang telah mengajarkan kami arti dari sebuah perjuangan. Tanpa para guru, kami bukan apa-apa. Banyak hal yang telah Bapak, Ibu Guru berikan kepada kami. Akhirnya, tidak ada kado yang berharga yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu Guru. Selain ucapan terima kasih, dan umtaian doa, semoga jasa dan pengabdian yang telah diberikan, bisa memberikan manfaat yang begitu luar biasa kepada kamu. Dan semoga, perpisahan ini menambah erat solidaritas kita, dan perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Melainkan, awal bagi kita menuju fase baru dalam kehidupan bermasyarakat, untuk terus berjuang, belajar, berdoa, dan terus berkarya demi tercapainya cita-cita generasi Islam. Dan semoga, kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk dunia Al-Azhar. saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Al-Qasru Thalin Sanaliyah, klasik senior high school, klas 3 SMP IT, let's be such as, wa'usnul khatimah, bersama penyujur rida ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Space by the head of Binia Al-Azhar Foundation, Umi Doktor Anda Haja Rosmaini MSMPDI. Sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Jinia Al-Azhar Muara Bunga, Umi Doktor Anda Haja Rosmaini MSMPDI. Sekaligus, proses di wisudah akbar, SMP IT, Madrasa Sahabiyah dan Madrasa Aliyah Jinia Al-Azhar Muara Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Haji Maktum Mali dan sama-sama kita hormati Pimpinan Bank Sembilan Jambi Bapak Ahmad Unum dan sama-sama kita hormati Pimpinan Bank BRI dalam hal ini Bapak Seragi Tetua Setai Umarabungo yang di hadirik oleh Bapak Muhammad Solihin dan Bapak-bapak dari para majlis bulu dan DPC yang berada di linia Morumbungo Jambi dan Teguh dan Kepala Sekolah Eka sampai Mali ya Bapak Jambi Tengah Terima kasih.